Pemirsa selamat berjumpa lagi di channel saya Tere Floris Pemirsa hari ini saya akan berbagi tips bagaimana menyuburkan tanaman anggrek kemudian membuat tanaman anggrek dan menjadi subur kemudian berbunga lebat ya Pemirsa tangkai bunganya itu panjang dengan kuntung-kuntung yang jumlahnya banyak Pemirsa ini ada beberapa contohnya ini adalah dendrobium ini bunga dendrobium Pemirsa ini contoh saja jadi pada awal-awal pada awal-awal saya dulu belajar menanam anggrek Pemirsa sekitar 4 tahun yang lalu itu dulu awal-awal saya rajin membuat kupu organik cair diantarnya ini ya Pemirsa kupu organik cair dari air kelapa nah ini contoh bunga dari dendrobium apa ya noidi ya Pemirsa ya jadi saya ingin menunjukkan dulu waktu pakai kupu organik cair dari kelapa itu Pemirsa dari air kelapa tanamannya itu bongsor-bongsor dan gendut-gendut seperti ini Pemirsa kemudian tangkai bunganya panjang dan juga jumlah kuntungnya itu sangat banyak sampai satu kuntung itu ada 30 satu tangkai bunganya itu sampai berjumlah kuntungnya 30, 20 ya sampai 35 nah ini ya dia bongsor sekali nih Pemirsa tapi sekarang ini semenjak sudah sekian lama tidak memakai lagi pupuk dari air kelapa itu Pemirsa jadi tangkai-tangkai bunganya itu menjadi semakin kecil gitu ya ini memang ditanam dari keiki ya Pemirsa tapi kalau keiki itu dirawat itu akan menjadi pertumbuhannya bagus dan juga tangkai bunganya panjang nah ini kan kecil ya Pemirsa nah jadi sekarang-sekarang ini anggrek-anggrek itu tidak sebongsor yang dulu Pemirsa waktu masih dulu dirawat dengan pupuk organik cair dari bahan air kelapa dan dari air berat Pemirsa nah makanya Pemirsa hari ini saya akan berbagi tip untuk membuat pupuk organik cair ya kita akan membuat pupuk organik cair yang berbahan dari air kelapa dan dari air cucian beras mari kita ikut bersama nanti kita menggunakan ini larutan EM4 ya ini adalah biakan dari bakteri untuk untuk fermentasi ya gitu ya dan ini 1 liter air kelapa ya 1 liter air kelapa boleh air kelapa muda boleh air kelapa tua ya Pemirsa kita bebas saja kita pakai air cucian beras ya ini air cucian beras itu kita tidak mematok berapa banyak yang Pemirsa yang penting nanti air kelapanya itu 1 liter gitu ya dan kita pakai air cucian beras ya pakai EM4 kemudian kita pakai gula ya gula boleh pakai molase ya molase itu dari bahan apa ya dari orang bilang dari gula tetes gula tebu ya kalau tidak ada tetes gula tebu atau tidak ada molase kita bisa ganti dengan ini gula pasir sebanyak 1 ons misalnya 1 ons atau 100 gram nah kemudian kita perlu alat ini ya jirigen nih jirigen ini pemirsa nanti untuk volume 5 liter ya kemudian kita perlu pakai kita perlu pakai nanti selangi pemirsa ya untuk membuang gasnya ya nah nanti kalau misalnya kita nggak ada jirigen ya nggak ada jirigen ya boleh pakai toples ya boleh pakai toples yang kira-kira muat toples seperti ini yang anda tutupnya ya karena nanti harus ditutup yang kira-kira muat 5 liter nah pemirsa sekarang yang akan kita buat dulu adalah ini kita encarkan dulu ya ini kita encarkan gula ini gula pasir ya gula pasir ini kita encarkan yang bisa ini kita buat kita larutkan dulu ya kita larutkan dulu ini kita mulai kita mulai kita mulai selamat menikmati masuk ke dalam jirikan masukkan gulanya kita masukkan kemudian ini air kelapanya juga kita masukkan pemiksa air kelapa kita masukkan air cucian berasnya juga kita masukkan air cucian beras kita masukkan air cucian berasnya juga kita masukkan air cucian berasnya juga kita masukkan air cucian berasnya juga kita tambahkan pemiksa ini em4 nya ya Kita kocok dulu EM4 nya Kita beri sebanyak 2 sendok makan Kita tuang sebanyak 2 sendok makan Kita pakai sendok makan ini ya Bu Nisa Ini dari satu ya Bu Nisa Satu ya Kita tuang sebanyak 2 sendok ya Ini ya 2 sendok ya Nah Bu Nisa Ini baru segini ya Padahal ini Ini kan volumenya kita jadikan sebanyak Nanti 5 liter itu segini ya Bu Nisa Setinggi dari tangkai botol ini Itu volumenya 5 liter Jadi kita tambahkan lagi Bu Nisa Kita tambahkan air ya Air Kalau ada bisa dari air Air kolam ya Bu Nisa Atau air sumur ya Tapi kalau tidak ada air sumur Boleh dari air kran Yang kita endapkan beberapa hari ya Sehingga Garam-garamnya yang tinggi Karena itu mengendal Nah kita pengukuran ini sampai 5 liter ya Bu Nisa Terima kasih telah menonton! jadi ini agak kebanyakan ya kita kurangin sedikit apa bisa kemudian nanti kita akan tutup ya Nah ini pakai selang Bamesa selangnya ini kita hubungkan dengan botol ya botol yang berisi air kita benamkan selangnya sampai di dalam botol berisi air sampai tenggelam ya dan ini kita masukkan ke dalam selang ini tutup kedalam tutupnya bisa dimasukkan gini ya kita masukkan ini kita buat pas saja ini kita masukkan ya Nah ini kita tarik ya nah dia ini bisa ya dia pas sekali harus pas dengan ininya ya dengan tutup ininya supaya Hai udaranya tidak keluar ya karena nanti ini kan fermentasi yang tutup rapat ya pemisah ini menggantung ya pemisah jadi dia tidak tercelup ke dalam air yang ada di dalam jerigen ya ini menggantungnya ini kan sedih nih airnya jadi dia menggantung begini ya Nah kita tutup rapat-rapat ini kita putar juga lagi kita putar ya karena dia terputar disini Nah kita tutup rapat pemisah ya kita tutup rapat kemudian eh nanti di sini di dalam di dalam jerigen ini pemisah ya di dalam jerigen ini jadi pemisah tadi kan ada gula ada em4 ya ada air cucian beras ada air kelapa ya akan terjadi fermentasi disini yang menimbulkan gas ya jadi gas ini harus dibuang supaya supaya ini tidak mengembung ya jerigennya jadi gas dari hasil fermentasi di dalam jerigen kita buang di dalam air ya pemisah nanti akan terbentuk gelembung-gelembung co2 di dalam botol ini ya pemisah itu gelembung co2 dari hasil fermentasi di dalam jerigen jadi pemisah kalau misalkan tidak ada jerigennya tidak ada jerigen boleh pakai ini pemisah ya boleh pakai toples seperti ini ya ada toples ya kemudian ini harus ada tutupnya ya nah kalau kalau di dalam toples itu tertutup rapat gitu ya tutup rapat begini kemudian nanti setiap hari harus dibuka untuk membuang gasnya supaya tidak meledak gitu ya karena ada gas co2 dari hasil fermentasi nah kemudian kita akan fermentasikan ini pemisah kita fermentasikan selama satu minggu nah pemisah ini kita tunggu ya kita tunggu fermentasi dari pembuatan pupuk organik cair air kelapa ini selama satu minggu nah nanti kita kontrol tiap hari ya nanti akan tercium bau tape ya dari hasil fermentasi gitu ya jadi kemudian pupuk ini masih bisa kita pakai dalam waktu lama ya selama masih tercium bau tape tapi kalau sudah tidak tercium bau tape berarti pupuknya sudah rusak pemisah gitu ya jadi kalau sudah rusak jangan dipakai lagi untuk angkrek boleh untuk pakai tanaman yang lain nah pemisah demikian tips saya tips dari terporis membuat pupuk organik cair sekian terima kasih